Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak apa kabar semuanya Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Pada video pembelajaran kali ini Kita akan mempelajari materi yang kedua Judulnya Asik bisa membaca Al-Quran Ada pun sub materi yang akan kita bahas kali ini Yaitu materi yang keempat Asbabun Nuzul Surat An-Nas Semoga setelah kita mempelajari materi ini Kita menjadi semakin rajin dan cinta membaca Al-Quran Amin Ya Rabbal Alamin Tapi sebelum kita melanjutkan video Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe Klik tombol subscribe di bawah video yang berwarna merah Agar channel youtube ini selalu terus berkembang Dan jangan lupa juga Untuk selalu like, komen nama dan sekolahmu di kolom komentar Kemudian di share ya di sosial media kalian Dan saya doakan yang sudah subscribe Semoga diberikan kesuksesan dunia dan akhiratnya Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Nah baik anak-anak sebelum kita belajar Jangan lupa harus selalu berdoa kepada Allah Agar kita diberikan kemudahan dan pemahaman ilmu Sehingga ilmunya bermanfaat untuk kita Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya warasula Rabbi zidni ilman Warzukni fahman Amin Artinya Kami ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku Islam sebagai agamaku Serta nabi Muhammad Sebagai nabi dan rasul Ya Allah Tambahkanlah terhadapku ilmu Serta berikanlah aku Pengertian yang baik Amin Baik anak-anak sebelum kita membahas Asbabun nuzul surat Anas Ada baiknya sama-sama kita membaca surat Anas terlebih dahulu Beserta terjemahnya ya Kita baca sama-sama A'udhu billahi minas syaitanil rajim Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Ula'udhu billahi minas Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia Malikin nas Raja manusia Ilahin nas Sembahan manusia Dari kejahatan bisikan syaitan yang bisa bersembunyi Aladhi yuwaswi sufi sudurin nas Yang membisikan kejahatan ke dalam dada manusia Minal jin nati wan nas Dari golongan jin dan manusia Setelah kita membaca surat Anas Maka yang keempat Asbabun nuzul surat Anas Asbabun nuzul artinya adalah sebab turun ayat atau surat Karena terjadinya sesuatu perkara Surat Anas diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki Yahudi Yang bernama Lubayt bin Al-Asom Telah mengirimkan sihir kepada Nabi Muhammad SAW Sehingga beliau sakit parah Maka Malika Jibril turun membawa dua surat Mawa'izoten Yaitu artinya surat perlindungan Yaitu surat Al-Falak dan surat Anas Dan memberitahu siapa dan dimana sihir tersebut Maka Nabi perintahkan sahabatnya Untuk mencari sebuah sumur tua Yang didalamnya ada buhul Atau kertas yang diikat sebelas tali Dan didalamnya ada rambut Nabi Muhammad SAW Yang digunakan untuk menyihirnya Kemudian diambil buhul tersebut Dan dibuka sebelas tali tersebut Dengan membaca surat Al-Falak Yang ayatnya berjumlah 5 Dan surat Anas yang ayatnya berjumlah 6 Maka seluruhnya ada 11 ayat Yang dengannya satu persatu ayat Membuka satu ikatan tali Maka Nabi Muhammad SAW Sembuh kembali seperti sedia kala Dan sumur tua itu pun Akhirnya diuruk oleh sahabat Nabi Muhammad SAW Sehingga menyatu dengan tanah Jadi anak-anak Surat Anas adalah surat untuk perlindungan Surat Anas termasuk surat Rukyah Atau surat-surat yang dibaca Untuk orang yang sedang sakit Atau kerasukan jin Maka surat Al-Falak dan Anas Itu untuk memohon perlindungan Kepada Allah SWT Dari godaan setan yang terkutuk Dan juga bisa untuk menyembuhkan Berbagai penyakit Baik anak-anak Setelah kita mempelajari Asbabun Nuzul surat Anas Atau sebab turunnya surat Anas Maka persiapkan olehmu buku tulis Untuk menjawab pelatihan di bawah ini Ayo berlatih Pertama Asbabun Nuzul artinya Kedua Siapa nama yang menyihir Nabi Muhammad SAW 3. Mau izoten artinya 4. Apa saja nama surat mau izoten 5. Siapa yang memberi tahu nama dan tempat sihir tersebut Selamat mengerjakan persoalan Jika sudah selesai Maka kumpulkan pada bapak atau ibu guru ya Selamat mengerjakan Baik anak-anak Pelajaran kita sudah selesai Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini Dapat kita fahami Dan bermanfaat ya Amin ya Rabbal Alamin Saya ucapkan terima kasih Atas segala perhatian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax